Hai Assalamualaikum Hai apa kabarnya nih semua semoga selalu sehat ya Nah kali ini adalah video masih lanjutan ini ya video aku nge-vlog waktu Idul Adha dari rumah Marto aku jadi siang harinya itu aku ini ya balik pulang ke rumah tapi mampir dulu nih ke warung orangtuaku yang mau salim-saliman gitu ya mau salim-saliman terus ya udah deh kita makan siang sama Jota Makassar terus pakai buras juga ini memang udah salah satu menu andalan deh kalau udah namanya Idul Fitri Idul Adha sekarang juga kalau ada acara-acara keluarga ya orangtuaku tuh suka masakin ini ya udah deh ini jadinya kita mau makan dulu bareng-bareng jadi ya paling rencananya sore hari itu sambil nungguin ini ya kayak pembagian daging kurban tahni mau masak apa ya planningnya masih bingung sih ya pengen masak apa jadi ya udah udah deh mikir-mikir dulu ntar mau dimasak apa ya udah nih kita mau makan dulu ya nah ini aku lagi mau makan ya ya aduh Masya Allah nih burasnya gemoy banget ya embul banget nih burasnya ini ini ya orangtuaku masaknya waktu malam takdirin itu aku mau nginip ke rumah mertuaku mereka lagi rebusin burasnya ya biasanya juga kadang kalau burasnya udah masak itu pasti aku bawain ke rumah mertuaku juga tapi sayangnya itu belum mateng jadi ya udah deh jadi nggak dibawain nah ini aku mau cobain dulu ya Masya Allah sih enak banget memang juara resep contoh malam kasarnya ini ya orangtuaku tuh aduh dulu sempet sih orangtuaku jualan bahkan sekarang juga masih jualan cuma tuh terkadang jual terkadang enggak kadang kayak udah kepalaan gitu ya kalau udah masak untuk menu ini warung masih campur gitu dan nih lanjut ya di sore hari jadi yang ambilin daging korbanku itu di masjid itu ponakanku terus tiba-tiba suamiku bilang ya udah yuk mumpung nih dagingnya masih baru udah kita bakar-bakar aja bikin sate aja jadi ya udah deh langsung aja ya aku gercep nih dagingnya aku buatin bumbu jadi aku pengen bikin sate marangi jadi ya udah nih bumbunya simple aja ya sate marangi itu aku tumisin dulu bumbunya yaitu bawang merah bawang putih jahe sama lengkuas setelah aku halusin aku tumis langsung deh aku ini ya masukin ke ayam aja ke daging sapinya nih ya aku kebetulan dapet daging sapi terus ada juga tulang daging kambing nah ini aku mau siapin dulu ya jadi tadi daging sapinya ini yang udah aku potong-potong langsung aku bungkusin sama daun papaya jadi biar dia tuh lebih empuk pas ngebakar satenya juga nggak perlu lama nggak alor setelah bumbunya udah selesai aku cuci cuci sebentar aja ya nggak usah lama-lama langsung deh aku masukin bumbunya terus tadi aku tambahin lagi ya ketubar bubuk gula merah aku kebetulan pakai gula merah yang bubuk ya terus aku kasihin garam sama kaldu sapi aku kasihin juga ini air asem ya biar makin enak aku tambahin air asem ya udah deh nih aku aduk rata semuanya ya sampai tercampur rata setelah ini aku mau kembali bungkusin lagi pakai daun papaya pokoknya kalau pakai daun papaya lagi tuh aduh makin ini sih makin empuk masaknya tuh nggak perlu lama-lama nah ini aku juga masak gulai kambing tapi maaf tadi aku nggak video ini yang bener-bener pengen gercep aja karena sore momen jelang magir begitu aku prefer siapin langsung infoin ke grup keluarga buat makan malamnya di rumah aja kita bakal bakar sate di rumah ya udah deh dan aku minta tolong ini ya ponakanku duluan dateng untuk bantuin tusukin satenya jadi apa ya biar cepet gitu ya karena yang bikin lama kan tusukin satenya jadi aku siapin bumbunya nah pas dateng tuh dibawain lagi daging sama kakak iparku ya udah aku lanjut next buru-buru buatin lagi ini ya bumbu marinasi untuk sate marangginnya nah ya udah deh langsung bener-bener set-set deh ya pokoknya aku kerjain semua nah kalau udah selesai langsung aja ya bawa ke ini ke pembakaran gitu ya udah disiapin sama suamiku ponakan abangku juga udah siapin barang apinya juga nih di depan rumah aja ya di teras kita bareng-bareng kumpul keluarga nih bagian cowoknya nih bagian pembakaran aduh nih Masya Allah sih kalau udah momen kebersamaan kayak gini kumpul keluarga ya senang Masya Allah nah ini ya udah nih liatin ponakan-ponakan ku lagi ngebakar dulu ya gitu tambahin sama sosis juga dan nih kakak iparku juga nih bawain opor ya sepanci Masya Allah dia udah masak opor juga nah ini kakak iparku juga bawa ikan asam pedes aduh udah deh udah lengkap banget ya nah ini suamiku juga tadi tambahin beli spread sama beli coca-cola ya tadinya mau bikin es timun tapi ternyata timun ku tuh udah gak fresh lagi gitu jadi kayak kurang kurang bagus ya udah deh katanya kita beli spread sama coca-cola dia sesekali minum soda ya udah nih masih nungguin pada ngebakar-bakarin lagi pokoknya aduh super seneng ya nih kita mau makan bareng semuanya dan disini aku tanya sama abangku ya gimana nih gulai kambingnya karena dia tuh pecinta gulai kambing dia suka gitu ya sama kakakku juga karena aku tuh kan gak makan kambing jadi ternyata mereka tuh bilang gulai kambingnya enak aku minta tolengpon akanku sih yang icipin ya garamnya udah gak pas apa belum ternyata alhamdulillah pas dan udah diuprof sama mereka yang pecinta gulai kambing ya alhamdulillah kalau pada suka ya aku emang gak makan kambing sih yang apa ya gak tau gak mau gitu gak suka emang belum pernah coba katanya sih sama aja cuman ya tetep aja ya kayak gak mau gitu udah deh sapi aja deh gitu ya makan daging sapi aja nah ya udah nih ini aku mau cobain sate marangginya aku makannya pakai buras ya ada yang pakai nasi ada yang pakai buras nah aku nih pilih pakai buras nih kakak iparku bikin juga jadi dia bawain juga ya ini aku makan pakai sambal kecap aduh bener-bener ini ya Masya Allah nih sebagian udah pada makan ini aku mau ini ya makan dulu ya 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 dan sekian aja deh videoku kali ini terima kasih banyak ya yang udah menonton dari awal ini video singkat aja momen kebersaan bersama keluarga makan daging kurban bersama terima kasih banyak yang udah menonton dari awal sampai akhir selamat merayakan idul adha selamat berkumpul keluarga makan daging kurban bersama ya terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati